Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar acara penyambutan PJ Bupati dan PJ Ketua TPPKK Pesisir Barat di GSG Selalau, Pantai Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, pada Rabu-Tanggal 31 Maret 2021. Setkap Pesisir Barat N. Lingga Kusuma mengatakan, sebelumnya Bambang Sumbogo telah dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai PJ Bupati Pesisir Barat oleh Wakil Gubernur Lampung selasa kemarin. Pelantikan tersebut dilakukan, mengingat Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat, periode tahun 2016 hingga tahun 2021 telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 17 Februari tahun 2021. Lingga menguraikan, bahwa Pesisir Barat sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Barat. Dan Kerui merupakan kota tua yang sudah berdiri sejak ratusan tahun silam di Teluk Setabas, kemudian menjadi ibu kota Kabupaten Pesisir Barat, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012, tentang pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Wilayah Pesisir Barat secara administratif, terdiri dari 116 desa atau pekon dan dua kelurahan, dengan 11 kecamatan meliputi Lemong, Pesisir Utara, Pulau Pisang, Karya Penggawa, Wei Kerui, Pesisir Tengah, Kerui Selatan, Pesisir Selatan, Ngambur, Ngaras, dan Bengkunat. Sementara itu PJ Bupati Pesisir Barat, Bambang Sumbogo, mengaku bahwa hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi dirinya secara pribadi. Di mana tepat satu hari sebelumnya, dirinya dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai PJ Bupati Pesisir Barat. Bambang menyampaikan tugasnya sebagai PJ Bupati Pesisir Barat sebagai berikut. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu juga melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, lalu melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas COVID-19, di mana tugas dan kewenangan antara lain memperhatikan Surat Edaran Mendagri No. 440-5-1-8-4-SJ tanggal 17 September 2020, tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah. Bambang kemudian mengajak dan meminta dukungan semua pihak, baik yang bertugas pada instansi vertikal, TNI Polri, BUMD, BUMN, maupun aparatur sipil negara pada jajaran Pemkap Pesisir Barat, agar bisa selalu bekerja sama dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Barat. Selain penyambutan PJ Bupati dan PJ Ketua TPPKK Pesisir Barat, kegiatan ini juga sekaligus dengan pelaksanaan serah terima jabatan dari PLH Bupati kepada PJ Bupati dan PLH Ketua TPPKK kepada PJ Ketua TPPKK Pesisir Barat. Turut hadir dalam acara tersebut, Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kudrotul Ihwan, Asisten Satu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setkap Pesisir Barat, En Lingga Kusuma, Forkopimda Pesisir Barat dan Lampung Barat, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana di Lingkungan Pemkap Pesisir Barat dan Camat Sepesisir Barat. expected supayaah peminis pada Para- Silva tersebut mencapai pemerintah di Nigeria cym precision diстра Lampung Jirah-Unih. Terima kasih shootire раз Mari lalu ada Jirah-Unih. So μαai seawal dan Jirah-Unih. soalan atau Jirah-Uniang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.